Sebalik lagi nih sama aku Norris Casper. Jadi di video kali ini tuh sangat berbeda guys dari video sebelum-sebelumnya. Dimana kalau di video sebelumnya itu, aku sering banget main merpati. Tapi di video kali ini, aku gak bakalan main merpati dulu. Tapi aku bakal ngejelasin burung merpati yang ada di rumah kita ini guys. Jadi di belakang aku ini udah ada 4 kandang ya guys. Ada 4 pasang. Tapi yang satu cowokannya bukan punya aku guys, itu si pelontang. Tapi sebelum ke si pelontang, kita bakalan bahas si copet dulu. Ini kenapa aku namain si copet? Karena menurut aku copet itu mungkin bisa jadi hoki ya guys. Kenapa bisa disebut hoki? Ya karena namanya copet. Siapa tau mencopet garis finish. Begitu guys maksudnya. Ini tuh aku beli gak lama-lama banget sih guys ya. Cuman udah lupa belinya kapan, ditukar sama yang mana. Aku juga gak inget-inget banget. Jadi ini tuh kata si mamangnya tuh masih piyik ya guys. Kenapa masih piyik? Masih bahan lah guys. Waktu dicobain juga mantap lah ya. Cuman kalau lawan si pelontang beberapa kali dicobain, ini masih kalah. Tapi ada juga yang menang. Kita bakalan bahas semua burung yang ada disini termasuk burungnya varel guys ya. Jadi ini larnya guys. Jadi barusan yang aku liatin itu adalah larnya sama matanya guys ya. Untuk spek burungnya itu sebenernya ini kencang. Hei, hei, waduh. Buset guys. Kagak direm kali ya. Kagak ngeliat apa ya. Cuman masih bahan ya harus masih dilatih lagi guys. Dari permukaan ininya tuh bulet guys ya. Katanya kalau bulet itu burung bagus. Cuman ada juga yang bulet. Tapi gak bagus guys. Jadi makannya agak sedikit bingung. Terus katanya si kakinya itu kering. Kadang udah beli yang kering. Tapi ya gak kencang juga guys. Kalau yang ini studenya lumayan. Dan spek yang terakhir yang paling spesial yang aku suka sama si copet ini. Si copet ini tuh bisa loncat guys. Makanya aku suka sama si copet. Makanya si copet aku pertahanin. Gak aku tuker. Dan gak aku jual guys. Tapi ada beberapa kali yang nawar. Ini belinya sebenernya murah ya guys. Cuman ada yang nawar sampai 700 ribu. Aku belinya gak sampai segitu. Tapi udah ada yang nawar. Alhamdulillah. Cuman ini gak bakal aku jual. Masih aku pertahankan guys. Terakhir si copet ini nabrak kabel guys ya. Bukan kabel. Benang layangan. Anak kecil lagi main layangan. Terus kita ntarbangin burung. Karena nekat. Ya akhirnya kena. Cuman alhamdulillah si copet ini gak kena penapa guys. Gak cuma dari aku aja ya. Review si copet ini. Nanti bakalan review dari temen-temen aku juga. Dan dari si Faro juga. Kira-kira si copet ini speknya gimana guys ya. Jadi menurut aku si copet itu burungnya bagus guys. Matanya juga masih bagus. Belum bodor. Dia juga belum pernah ngeloloh. Karena masih bahan guys. Dan si copet ini juga udah pernah dipalapin sama si omen. Si copet itu kalah. Karena si copet ini masih bahan guys. Dan si omen itu udah pernah ngeloloh. Jadi jam terbangnya udah banyak banget guys. Nah. Ini juga aturan burungnya punya aku guys. Tapi karena dibeli sama kanoris. Yaudah. Ini jadi punya kanoris. Terus bener juga kata kanoris. Burung ini tuh ada yang nawar tuh. Biar mah jual aja. Kan untung tuh. Aku juga udah pernah nyabain klepek. Ceweannya si copet. Dan itu enak banget juga guys. Badannya itu gemuk. Jadi kalau dipegang itu. Nggak goyang-goyang kiri kanan-kiri kanan. Kalau yang si ceweannya omen kan. Goyangnya kiri kanan-kiri kanan guys. Kalau diklepek. Kanan kiri kanan kiri. Uster putih. Kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Mungkin nanti kita bakal review ceweannya. Tapi sekarang cobaannya dulu nih ya guys. Menurut aku nih mah copet. Bagus banget. Karena dibalapin. Koncakin kabel. Aku pengen punya burung kayak gini. Aku yakin nih burungnya jadi bahan bagus. Wuh keren. Ini dia guys. Cewean si copet yang aku maksud tadi. Ini tuh enak banget dipake klepeknya guys. Nih liat. Tuh. Mantep guys. Dan ini tuh tadinya kita beli ke toko burung. Nah pas nyampe kesana. Gak ada tuh burungnya. Pada kosong ceweannya. Nah tinggal cobokan semua. Terus si memangnya malah itu ngasihin yang burung lagi bertelur. Nah ini burungnya lagi bertelur. Pas dicobain disana juga ini burungnya gak enaken. Gak bisa diklepek. Terus ini juga teriak kecil. Dan setelah kita bawa pulang. Burungnya ini jadi gede gitu guys. Terus enak diklepeknya. Tadinya tuh disana ini bulunya kotor guys. Karena kita cuci. Dimandiin. Dibersihin pake sabun. Nah jadi bersih guys. Guys ini ceweannya copek. Yang banyak aku gak tau. Yang penting tuh anaknya nih geber. Hoi. Hoi. Nah jadi ini nih guys. Burung selanjutnya. Dan ini tuh burung jagoan aku. Kenapa jagoan aku? Karena cc-nya. Tabrakannya. The best luar biasa. Dan ini adalah namanya. Omen. Omen. Wow. Hey. Wow. Hey. Wow. Ini namanya Omen ya. Ini tuh kelabunya. Kelabu terasi apa kelabu bata. Aku juga gak tau. Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Kalau kalian tau. Dan ini dia guys ya. Kalau ini sebenernya gak ada sejarahnya juga sih ya. Aku beli itu. Tuker tambah. Sama si Profit. Sama si Bujang. Kalau kalian terus mantengin video aku. Pasti tau ya guys. Si Profit sama si Bujang. Dan hasilnya ini guys. Cuman. Burung ini tuh sayapnya. Cuman kata si mamannya. Gak apa-apa guys. Gak masalah. Dan sekarang tuh kayak udah mulai membaik. Dan terbangnya semakin mantap guys. Burung ini tuh udah pernah ngeloloh ya guys. Jadi itu dia guys ya. Larnya sama matanya guys. Ini tuh matanya agak sedikit bocor. Cuman karena CC-nya dan studnya mantap banget. Makannya aku beli guys. Dan dadanya juga sampai bengkok-bengkok. Karena nabraknya terlalu kenceng guys. Oke. Mungkin itu penjelasan dari aku. Kita lanjut ke penjelasan selanjutnya guys. Yuk. Let's go. Jadi ini burungnya tuh pengil banget guys. Masa aku diberakin guys. Nih liat guys. Tuh. Ih. Makan. Gitu guys. Jadi ini burungnya bagus guys. Diterbangin sama siapa-apa. Sama siapapun juga. Burung ini menang guys. Jadi kita gak akan ada yang bisa menelahkan burung ini guys. Karena burung ini terlalu GG guys. Terlalu OPE. Larnya juga ini bulet-bulet. Terus matanya kalau burung bagus. Ini namanya buntuknya lentur guys. Terus matanya juga masih bagus nih guys. Dan burung ini juga gak mau diem. Pengennya kabur mulu guys. Dan ini juga pengennya berantem terus nih. Kalau gak percaya aku liatin ya. Pasti berantem lah burung aku nih. Tuh kan berantem guys. Menurut aku sih. Xiaomi tuh mantep. Larnya aja bulet. Tulangnya bengkok. Sumpit udangnya rapet. Matanya aja belum bocor. Ini aku aja kalah sama dia. Lihat aja. Tiga bulan kemudian pasti punya aku menang. Soalnya belum dilatih-latih. Sayangnya aku belum pernah ngelepek. Gak boleh sama kaparel sama kan Nori. Lihat aja. Kalau aku punya merpati baru gak bakal kupingan ini. Aku juga sama kasih padi. Gak boleh ngelepek sama kan Nori sama kaparel. Tapi kalau nerebangan baru panggil. Tapi ini kalau dipegang ngomot terus. Yang penting lu mantep loh men. Kalau yang ini ceweannya si omen. Ini sebenarnya masih pik ya. Warnanya item polos. Tapi kalau salah mohon dibenarkan. Tolong ditulis di kolom komentar. Dibenarkan supaya aku tuh pinter dan ngerti burung guys. Ini sebenarnya gebarannya kurang enak guys. Cuman aku beli. Ya karena itu guys. Cc-nya kenceng guys. Setutnya juga ada. Ini diklepek kayaknya enak. Pas lagi di video aja guys. Tapi kalau gak di video. Kadang-kadang susah diklepeknya guys. Tapi gak apa ya. Ya bocat dua. Kasian gak boleh ngeletek. Ya iyalah. Masa gak ada kanorifnya ngelepekin burung orang. Gimana sih? Kalau aku emang ngelepek sih gak ngelepek tuh. Tuh ngelepek. Tapi guys sebenarnya burung ini tuh. Kalau lagi dimainin. Susah ngelepeknya. Apalagi kalau udah lemes. Dia tuh gak mau ngelepek guys. Aneh banget burungnya. Di luar dalam video. Burungnya mau ngelepek. Ini mah ketahun banget. Burungnya artis nih. Nih liat. Tuh. Akhirnya gue bisa ngelepek. Tapi sayang gak ada cowoknya. Ah bodo amat. Gue ngelepek sampe lemes. Aduh capek juga ya. Iya deh. Akhirnya kita bisa ngelepek. Walaupun gak ada cowoknya. Yang penting kita ngelepek. Jadi ini dia. Pelontang yang sering kita maksud. Ini tuh pelontangnya sebenarnya keren ya guys. Yang satu mata janggung. Yang satu mata jawa guys. Sebenarnya ini pelontang bukan punya kita ya guys. Pelontang itu punya temennya si Farah. Si Fadil sama si Fary. Yang ada di dalam video ini barusan. Cuman burungnya tuh kesini mulu guys. Mungkin karena jarang dikasih makan ya. Terus orangnya juga kadang-kadang ngambil. Cuman kita gak tau. Main ambil-ambil aja. Kalau mau ngambil tuh. Seenggaknya ya bilang dulu gitu guys. Jadi bukain diambil. Jadi kalau ini diambil. Yaudah bakal kita kasihin juga. Burung ini tuh tiba-tiba ngejodoh. Sama ceweannya si Cash Break guys. Udah akhirnya sama temen-temen si Fary pada dimainin. Cuman kalau sama aku jarang dimainin guys. Ini CC-nya lumayan keceng. Tabrakannya juga lumayan ada. Si garis bawah disininya tuh tulangnya warnanya merah guys. Berarti itu menandakan katanya burungnya mantap. Cuman kurang lebih ya kayak gitu guys ya. Yang aku tau. Cuman gak begitu banyak yang aku tau juga guys. Lontang ini bagus. Tapi sayang. Larnya pada pecah. Copet aja kalah. Tapi karena copet belum panas. Jadi si Lontang yang menang. Kalau copet udah panas. Pasti copet menang. Sayang juga ya ini larnya pada pecah. Kalau gak pecah. Goba lidah. Burung ini tuh ada disini. Karena ngejodoh. Sama yang punya si ceweknya si Cash Break. Tiba-tiba nelor. Jadi giri kandang kesini guys. Ini tuh loh ngamuk kan guys. Ngamuk tuh. Nah ini dia pelontang. Dagoan aku yang aku sering mainin. Kawan Megan copet kalah. The best pelontang. Jadi si pelontang ini adalah burung orang guys. Tapi karena sama orang yang gak dikasih makan. Jadi si pelontang itu kesini terus. Terus dia tuh tiba-tiba gak jodoh sama ceweknya si Cash Break. Nah terus dia sekarang udah giring. Nah pas udah giring. Pagi-paginya tuh dimainin mul sama si Pahri guys. Dia dateng-dateng mainin. Mainin terus gago bilang-bilang guys. Padahal kan ceweknya punya kanoris. Dan aku juga sering cobain ini si pelontang. Jadi burungnya ini tuh kenceng. Cuman dia tuh baplang guys. Jadi terbangnya itu gimana gitu ya. The only one only. Ini adalah ceweknya si Cash Break. Yang paling lama pertama kali burung yang ini tuh ada disini guys. Cuman sayang banget ya si Cash Break harus meninggal. Karena si Cash Break itu burung yang bersejarah menurut aku ya guys. Kalo piagam, piala emang belum ada. Tapi di komplek ini si Cash Break tuh belum ada yang ngalahin guys. Bahkan kalo dibalapin tuh ketinggalannya pada jauh guys ya. Ini dia cewek si Cash Break. Paling enak digeber guys. Dan sekarang cewek si Cash Break itu ngejodoh sama si pelontang guys. Kenapa ngejodoh sama si pelontang? Karena si pelontang itu mungkin sama pengurusnya gak dikasih makan ya guys. Gak diurus. Jadi dia terbangnya kesini mulu. Dan akhirnya bertelur. Nah telurnya itu masih ada guys. Cuman aku simpen di kandangnya si Parel. Biar merpati si Parel tuh ngebabuin telurnya si pelontang sama si cewek si Cash Break. Cuman kayaknya gak jadi guys. Karena ini udah hampir 28 hari ya. Biasanya kan 21 atau 18 hari. Ya mungkin nanti bakal kita buang guys. Burung Parel kitanya kayaknya gak bakal kita review. Karena lagi ngeremin guys. Kasian juga. Kalo kalian bisa liat sebelah aku ada burungnya Parel guys. Lagi ngeremin dan sama peaknya guys ya. Ini dia. Oke. Gak usah banyak lama-lama guys. Mungkin nanti ke depannya pelontangnya bakal kita kasihin ke orang ya. Dan ini ceweknya bakalan aku beli lagi cowoknya. Buat di giveaway ke kalian semua guys ya. Oke segitu aja video dari aku. Makasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Jadi ini dia guys. Ceweknya si Parel atau kandangnya si Parel ya. Nama cowoknya itu Nauto guys tuh. Pihkannya tuh guys ada disini. Dan telur yang aku maksud itu ada disitu guys. Dua kalo kalian bisa liat ya. Gak mungkin dong gak bisa liat deket begini coy. Ini pihkannya nanti kalo udah gede katanya mau di giveaway guys. Mau di giveaway ke subscriber Norris Casper ya. Siapa yang mau langsung aja tulis mau ya. Oke bye bye. Tadi baterainya habis guys. Let's go. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax